Hai Sob, kita ketemu lagi Kali ini gue pengen buat konten tentang kucing Yang semestinya gak gue buat kontennya kali ini Sob Padahal konten kali ini berhubungan dengan kendaraan bermotor Tapi kendaraannya lagi dipakai abang gue Sob Jadi Sedikit lengkap di catatan Konten gue Jadi agak ke bawahnya dulu Gue memilih konten selanjutnya dulu Konten kali ini tentang gue pengen mandiin hewan peliharaan gue Kan dia mau gue sekarang ada kucing 6 ya Sob Tapi bukan yang ini Sob yang mau gue mandiin Sob Ini namanya Jill Koso Yang gue mau mandiin namanya Berlin Koso Berlin masih di dalam Berlin adalah salah satu kucing yang deket sama gue Kalau gue suka tidur, dia suka tiduran juga di dada gue Gue suka diciumin juga Sob sama dia BB-BB nya nanti bakal gue jadiin tunnel Biar kalian semuanya liat aja Iya gak Oke Sob Gue udah liat tadi gue udah manasin air Sob Udah Manuin air di bak juga Udah manasin air panas Biar saya menjaga suhu tubuhnya Setelah dimandiin nanti gak sakit Sob Gue pengen nyiapin sabun-sabunnya dulu Sob ya Oke Sebentar ya Nanti kita ketemu lagi Sob Bentar aja Nah Sob Ini dia Peralatan mandinya si Berlin nanti Bukan Berlin sih Dan yang lainnya juga kucing-kucing gue yang lainnya Ini ada air dingin Sob Ada air Dingin yang lainnya Tapi sedang diisi Mungkin Sob Kedengeran dikeran lah Ini ada air panas yang dimasak sedikit Sampai mendidih Gak sampai mendidih banget Sob Sampai ada keluar busanya Cuk-cuk sedikit gitu Untuk menjaga kestabilan suhu tubuhnya aja Disini ada Anduk Sob Supaya nanti setelah Dimandiin Setelah disabunin Dan dibuyur kembali Langsung berusaha dikeringkan Ini ada sabun-sabunnya Sob Sabun yang gue pergunakan Bukan promosi ya Sob ya Disini ada Kandang mini Sob Udah buat nanti tempat gue mengguyur Buat tempat gue menggosok si Berlin itu Sob Tempat gue buat nyabunin-nyabunin Ya begitulah Sob Oke Sob Oke Sob Langsung saja mau kita ambil si Berlinnya ya Sob ya Nah oke Sob Bisa kalian sendiri Berlinnya sudah di dalam kandang Itu yang namanya Berlin lagi di dalam kandang Sesuai dengan kakter Depan tunnelnya juga mirip kan Sob Dia nih yang paling Betulnya dia nih yang paling sering nyumin gue Sob Oke langkah pertama Kita campurkan air panasnya dengan air dingin Sob Lalu selanjutnya kita cek Apakah terlalu panas Terlalu panas gak bagus Terlalu dingin Apalagi bisa Menjawabkan si kucing Sakit Sob Sob Eh kita tambahkan air dingin sedikit Gak ngeran ya Sob ya Buang airnya Oke Sudah cukup Untuk sementara Cukup dulu Sob Buat Sob yang gak tau Si Berlin ini Wih sabunnya jatuh Sob Buat Sob yang gak tau Si Berlin ini jenisnya Campuran juga Sob Setengah mencun Setengah versia Sob Belin mau mandi Iya belin mau mandi Biasanya dia paling agretif Suka nyakar-nyakar Dan tipenya Paling penakut Sob Bismillahirrahmanirrahim Tapi tetap Kalau sama kucing jalanan Atau yang biasa disebut Kucing akutok Si Berlin ini berani Sob Mungkin jiwa mencunnya keluar Esok sambil kita sabunan ya Kita pakai sabun yang ini ya Sob Ini yang mereknya nih Sob Iya Bebe mandi Nama panggilannya Kalau di rumah dipanggil nyokop gue Bebe Sob Bebe lagi mandi Sob Kita buka kandangnya Terus kita gosokkan sabunnya Sob Ke badannya si Bebe Sob Aduh kok jadi susah Bebe pinter tuh men Kok gak rusuk Jadi gunanya gue memakai kandang Seperti ini Sob Biar gak susah juga Buat nyabunin ya Sob Kalau dia udah mulai Gelontak kayak gini Terpaksa gue pegangin Ketika gue mau Ngambil tabun lagi Ya gue masukin dulu Sob Kan kucing di rumah gue tadi Seperti yang gue bilang Ada 6 Sob Nah Bebe ini termasuk yang belum mandi 3 kemarin Di minggu kemarin Tiga udah mandi Sob Ini Bebe ini ketinggalan Sob Sama 2 kucing Yang lainnya udah gue buat konten juga Di Youtube ya Gue lagi duduk Dia loncat Tiba-tiba gue diciumin Sama yang lagi PS Ada di Jalan di depan TV Sob Pasti kalian scope Mau udah liat lah Eh Bebek masuk dulu Bebek Pintar Pintar Masuk dulu Eh Pintar Puset Seperti gue bilang Dia agresif Ternyata Bener kan Gue mau Nguang sabunnya lagi Kurang Sob Badannya belum Seluruhnya kena sabun Terutama bagian-bagian pantarnya Bawahnya Sob Bebek Bebek sabunan dulu Tersuuh 이� objective Asi Tujuk Tujuk Bintar selamat menikmati 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 Wow Iya belum Bikin lagi Bibi mau masuk lagi Pintar Oke tutup lagi sob Biasanya kalau lama keringnya gitu ya Sampai gue hair dryer sob Bunuh-bunuhnya Tapi jangan terlalu panas Jangan kekuatan panasnya dikurangin ya sob ya Pasti hair dryer Kasihan Tapi tipe bulu seperti berlin ini Atau bebe ini Dia tergolong mungkin yang gue rasakan Dia gampang keringnya sob Oke sob Tunggulah beberapa menit dulu Sampai bebe kering sob Kita jemur anduknya dulu sob Nah oke sob Sudah setelah kurang lebih 10 menit Gue diamkan dia Untuk sedikit dijemur Terlihat dia tipe kucing yang Gampang sekali Untuk keringnya sob Ketika kena air Ataupun dimandikan Jadi gue mau cek lagi Ini anduknya Yang terakhir gue pakai tindak Tiga anduk ke panggilan semua nih sob Walaupun emang Kotelnya belum kering banget ya Belum kering semua ya Masih Masih basah-basah Basah-basah gitu lah Tapi gue pengen menyemprotkan sedikit Wangi-wangian dan Penyugur bulunya sob Bagian bawah kaki-kaki Menurut gue sama pun Untuk sedikit Lebih lama keringnya sob Oh iya Kecing kalau di rumah gue Di dalam rumah Untuk sementara ini Piumbar gitu aja sob Kandang hanya formalitas Ditaruh di luar saja sob Dia hanya tidur di dalam Di luar tamu Kadang-kadang di kamar gue Atau kakak gue Hei Bebe Hei Bebe Bebe masuk dulu ya Hei Bebe Pintar Kalau kalian sedikit bisa lihat Tangan gue Sudah ada bekas cakaran juga sob Memang Gue Jarang banget Guntingin buku sob Paling keseringan abang gue Ini Vitamin bulu penyemprotan Minyak wangi yang pertama sob Gue beli ini online aja sob Banyak boki yang menjual Di e-commerce Di e-commerce Tersayang kalian sob Dan pastikan Yang terjilat oleh dia Tidak masalah ya sob ya ju židuit I'w Hai buang aneh pucing gini aja udah ngos-ngosan stop bentar Sob ya kita keluarkan Ciberlin yang sudah wangi ini oke Sob Terima kasih sudah menemani saya mandiin si berlin Sob sampai ketemu lagi sampai jumpa lagi di konten-konten gua selanjutnya Sob berlin juga bakal ngeringinnya di dalemai Sob kalau lama kerennya kan seperti tadi gua bilang mau gua hair dryer Sob hei mau gua hair dryer Sob aduh sakit sambil gua nanti gua menyemprotkan vitamin bulu dan wangi-wangian yang satu lagi Sob Sampai jumpa di konten-konten gue selanjutnya gua masih ngos-ngosan juga Terima kasih sudah menemani lagi sekali lagi top kalian Sobat santu itu see you and bye Assalamualaikum